Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Marcus Rashford menjadi pemain terbaik pada laga Manchester United versus Leicester City Marcus Rashford menyumbang 2 gol di laga tersebut Dengan 2 gol tersebut Marcus Rashford resmi mengoleksi 24 gol di musim 2022 Itu adalah pencapaian terbaiknya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya Rashford memberikan ancaman instan ke lini pertahanan Leicester Tim tamu yang bermain terbuka jadi bulan-bulanan Rashford DKK Di laga ini Marcus Rashford sukses mencatatkan 3 tembakan tembakan tempat sasaran dari 3 percobaan Padahal Rashford sangat jarang menerima bola dari catatan statistik Pemain berusia 25 tahun ini hanya melepaskan total 9 umpan sepanjang 69 menit pertandingan Namun ia bisa mengubahnya menjadi ancaman-ancaman Manchester United memasang label harga yang fantastis untuk Marcus Rashford Apabila ada yang nekat menggoda sang pemain Manchester United dikabarkan baru mau melepas Marcus Rashford dengan harga 135 juta euro Laporan Daily Start menjelaskan Manchester United telah mengambil langkah untuk berjaga-jaga Jika memang kontrak baru gagal dan mereka terpaksa harus menjual pemain bintangnya tersebut Label harga 135 juta euro diambil dari performa memukau pemain berusia 25 tahun sepanjang musim 2022-2023 Hingga pertengahan musim Rashford sudah mencetak 24 gol Ini adalah jumlah terbanyak yang dicetaknya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya Rashford juga telah mencetak 14 gol dari 16 laga setelah Biala Dunia 2022 Ketajamannya itu terbukti belum akan memudar dalam waktu singkat Sering konsistensi dan peningkatan performa Label harga tersebut bisa saja naik Itu semua akan dilihat di akhir musim nanti Manchester United saat ini terus coba untuk mempertahankan Marcus Rashford Manager Eric Ten Hag belum bisa memastikan sejauh menamanan pembahasan tersebut Namun ia yakin klub memprioritaskan kontrak baru untuk pemain bintang mereka Sejak awal kedatangan Ten Hag ke MU Ia menaruh kepercayaan penuh kepada Rashford Dan benar saja di tangannya musim ini Marcus Rashford menjelma jadi penyerang mematikan di Eropa Sosok pemimpin di skuad Manchester United mulai kelihatan Menurut manajer Eric Ten Hag Bruno Fernandes adalah sosok yang sempurna untuk bisa menjadi kapten tim Manchester United Eric Ten Hag secara terang-terangan membeberkan alasan Bruno Fernandes menjadi sosok kapten yang sangat tepat untuk Manchester United Hal pertama yang selalu tampak saat Bruno Fernandes bermain di lapangan adalah energinya Tidak peduli sedang unggul atau tertinggal ia tidak lelah untuk terus berteriak kepada rekan-rekannya Bagi Ten Hag, hal itu jadi sesuatu yang positif Ekspresi dan emosi yang ditunjukkannya di dalam lapangan dapat mendorong rekan-rekannya yang lain Hal kedua adalah kemampuan adaptasi Bruno Fernandes Terhadap berbagai macam strategi yang digunakan Ten Hag di dalam pertandingan Sang manajer jadi tidak perlu pusing-pusing mencari penyesuaian bagi Bruno Fernandes Terakhir, Bruno Fernandes akan membawa pengaruh yang sangat positif Terhadap rekan-rekannya karena keunggulannya di dua hal yang sudah disebutkan Manchester United menutup laga pekan ke-24 Liga Inggris 2022-2023 dengan raihan 3 poin Kepastian itu didapat usai MU menumbangkan Leicester City 3-0 di Old Trafford Minggu 19 Februari 2023 Kemenangan membuat MU perlahan tapi pasti mulai mendekati poin dua rival di papan atas Liga Inggris Yaitu Arsenal dan Manchester City Kini MU menempati posisi ketiga dan hanya ketinggalan 3 poin dari Man City di posisi kedua Sementara gap dari Arsenal ada di angka 5 poin Namun yang patut diingat, The Gunners memiliki satu tabungan pertandingan Ditanya soal Kans menjadi juara Liga Inggris, manajer MU Eric Ten Hag pilih merendah Menurut Eric Ten Hag, terlalu dini berbicara soal Kans MU jadi juara Liga Inggris Mengingat kompetisi baru masuk bulan Februari Kami tidak memikirkan perbuluan gelar Kami memikirkan pertandingan berikutnya melawan Barcelona Ini akan menjadi pertandingan besar bagi kami, kata Ten Hag Kami harus berjuang, para penggembar kami menjadikan Old Trafford sebagai benteng dan game plan harus tepat Lanjut eksplati ayat tersebut Terlepas dari komentar Eric Ten Hag, MU memang sedang on fire saat ini Statistik menuliskan, sejak dikalahkan Brighton pada laga pembuka Liga Inggris di Kandang MU mendapatkan 29 poin dari total 33 yang bisa diraih di Old Trafford David De Gea mencapai Millenstone luar biasa di Manchester United dengan menyamai rekor clean seat Peters Michael, sang legenda David De Gea mencatatkan clean seat ke 180-nya untuk Manchester United saat The Red Devils membabat habis Leicester City 3-0 Menyamai rekor yang dipegang legenda MU Peters Michael David De Gea melakukan dua penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap netral di awal laga Sebelum Marcus Rashford mencetak brest dan Jadon Sancho menyegel kemenangan dengan sehubungan satu gol di menit 60 Keeper Spanyol 32 tahun itu akan berusaha memecahkan rekor Michael saat armada Eric Ten Hag menjamu Barcelona di leg ke-2 playoff Liga Eropa Jumat 24 Februari dini hari waktu Indonesia Barat Latar belakang Sheikh Jasim bin Hamad Altani sebagai fans Manchester United cukup diuntungkan Sheikh Jasim bin Hamad Altani disebut menjadi sosok paling favorit untuk mengambil alih Manchester United Setelah tawarannya resmi masuk ke Raine Group Banyak fans MU di seluruh dunia mendukungnya Melansir Daily Mail sejumlah orang yang mengaku mengenal dekat Sheikh Jasim sosoknya punya keseriusan tinggi sebagai penggemar setan merah Hal tersebut dibuktikannya dengan banyak menghadiri pertandingan klub selama bertahun-tahun Sementara pesaingnya dari Ineosir Jim Raklip mengaku menyukai MU sejak kecil Tetapi ia juga langganan tiket musiman tim asal London tersebut Sheikh Jasim juga kabarnya sempat melewatkan kesempatan untuk membeli Chelsea Chelsea dijual musim panas lalu akibat sang bos Roman Abramovich Dicekal kerajaan Inggris dalam keterlibatannya di perang Rusia-Ukraine Kerajaan memaksanya untuk menjual Chelsea yang akhirnya banyak penawaran masuk kepada taipan minyak asal Rusia itu Sheikh Jasim sempat mendapatkan dukungan untuk masuk dalam penawaran akusisi klub Namun pimpinan Qatar Islamic Bank itu menolaknya Padahal saat itu Chelsea dijual hanya 2 miliar pound sterling Daily Mail menyebutkan Sheikh Jasim justru menunggu membeli Manchester United sampai benar-benar tersedia Kesempatan itu akhirnya datang Sheikh Jasim akhirnya masuk resmi membuat tawaran resmi akusisi Manchester United Media Inggris menyebut Sheikh Jasim kini dipandang sebagai favorit untuk mengambil alih setan merah dari keluarga Glazer Taham mayoritas Glazer di MU mencapai 70% ia menjualnya senilai 60 miliar pound sterling Sementara itu proposal yang diajukan pihak Sheikh Jasim melalui Nine Two Foundation Berkisar 4,5 miliar pound sterling Rayne Group sempat menyampaikan ada beberapa tahapan untuk mengakusisi Manchester United Tawaran pertama dinilai seberapa besar tawaran yang diajukan calon investor Lalu tahap selanjutnya calon investor akan diberikan akses membuka keuangan klub Sampai akhirnya Glazer akan menelah tawaran siapa yang mendekati valuasinya itu Manchester United menang dengan meyakinkan saat melibas Leicester City Bermodalkan hal itu, para pendukung Manchester United kini percaya diri menghadapi dua laga berikutnya Manchester United berhasil menang dengan skor 3-0 atas Leicester City pada pekan ke-24 Liga Inggris 2022-2023 di Old Trafford Minggu 19 Februari 2023 Marcus Rashford memborong dua gol masing-masing di menit 25 dan menit 56 Satu gol lainnya dicetak oleh Jadon Sancho di menit 61 Setelah ini, MU menghadapi dua laga penting Di hari Kamis 24 Februari, Manchester United akan menantang Barcelona pada lag kedua playoff babak gugur Liga Eropa 2022-2023 Manchester United kemudian akan menghadapi Newcastle United Pada final Carabao Cup 2022-2023 pada Minggu 26 Februari 2023 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!